Oke kali ini gue akan mencoba menggunakan bahan utama tempe Tempe tadi gue beli di pasar seharga Rp6.000 Terus gue bagi dua Lumayan untuk mancing dua season atau tiga season cukup ya bro Selanjutnya gue menggunakan susu bubuk putih Satu saset Terus satu butir telur ayam Next ke esen daging Dan selanjutnya gue menggunakan esen kepiting Untuk pengeras gue menggunakan pengeras kiluan Nah nanti kita kira-kira aja seberapa kita pake Yang penting jangan terlalu lempek aja Nah langkah pertama kita akan potong-potong bagian tempe Kita akan blender tempe ini sampai halus Nah ini udah kita potong-potong Lalu kita blender Masukin blender dulu Setelah kita udah blender Bentuknya kayak gini Sebenernya kalau bro mau langsung pake juga bisa ya Nah disini gue akan campur dulu Dengan resep-resep yang lainnya Nah ini udah lumayan keras banget Pertama gue masukin satu butir telur Kita menggunakan semuanya kuning sama butirnya Setelah itu kita akan aduk hingga merata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Setelah telur tercampur rata Gue akan masukin satu saset Susu bubuk putih Kita gunakan satu saset semuanya Tidak pakai separuh-separuh ya bro Kita masukin aja satu saset Lalu kita akan aduk rata kembali Tidak pakai separuh-separuh ya bro Ya bro ikutin terus videonya sampai selesai Karena di akhir video kita akan langsung tes umpan baru ini Bagi teman-teman gue yang udah subscribe channel ini Gue ucapin terima kasih banyak Semoga sehat selalu Sukses selalu Dan bagi teman-teman gue yang baru datang di channel ini Atau yang suka channel ini Dibantu subscribe Like, comment, dan share ke media sosial kalian masing-masing ya Oke langkah selanjutnya Kita akan masukin esen daging Sebanyak 17 herpes atau 15 herpes Kita masukin Gue menggunakan esen daging yang harganya cuma 7 rebu Lalu kita akan aduk hingga merata Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax 5, 6, 7, 8, 9, 10 tetes Setelah itu kita akan aduk kembali Hingga rata Sub indo by broth3rmax Nah sekarang empatnya udah jadi Kalau kayak gini Tanpa kasih pengeras juga udah mantap dong Cuma gue kasih pengeras sedikit Agar tidak terlalu gampang copot Kalau udah nyampe di air Kita akan masukin pengerasnya sedikit aja Lalu kita akan aduk hingga rata kembali Nah setelah ini kita empat udah jadi Udah siap di tes di empat Ikutin terus videonya sampai akhir Karena nanti kita akan langsung tes di empat Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax